Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Ritca Lantang. Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Esther Liwastiani Eko Prasetyanto, mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang berprestasi dan telah lulus pada jenjang sekolah dasar. Semoga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan Esther saat menghadiri acara tutup tahun pelajaran 2022-2023 dan pelepasan siswa-siswi SD Pertiri Bankdes, Rabu 21 Juni 2023 di Jakarta. Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Esther Liswantiani Eko Prasetyanto, menghadiri acara tutup tahun pelajaran tahun 2022-2023 dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD di halaman SD Pertiri Bankdes, Rabu 21 Juni di Komplek Perumahan Bankdes, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam acara yang mengangkat tema dengan profil pelajar Pancasila, menjadikan generasi emas yang cerdas dan berkarakter tersebut, juga dihadiri oleh seluruh siswa-siswi dan orang tua wali murid. Dalam sambutannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP, Esther Liswantiani Eko Prasetyanto, mengapresiasi dengan menyambut baik digelarnya acara tutup tahun pelajaran 2022-2023 dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Pertiri Bankdes. Menurutnya kegiatan ini selain untuk meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa-siswi, juga sebagai cerminan keterpaduan semua unsur warga di sekolah. Di kesempatan tersebut, Esther Liswantiani Eko Prasetyanto tidak lupa mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang berprestasi dan telah lulus pada jenjang sekolah dasar. Semoga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan yang diharapkan. Selamat untuk SJ Pertiwi. SJ Pertiwi ini adalah binaan dari Dharma Wanita Persatuan Bina Pemdes. Yang dulu namanya Bangdes ya, ngelagenda ya. Sampai namanya nggak ganti, tetap Bangdes. Pembangunan Inggris, sesuai sejarahnya. Ya begitu, jadi dari bidang pendidikan, saya akan berusaha mengadakan kunjungan berkala untuk memantau atau mendukung pendidikan sekolah dasar ya, sebagai dasar karakter anak-anak biar baik, lebih kuat. Juga mendukung literasi dan lain-lain. Harapannya supaya anak-anak di kelas 6 meraih cita-cita selanjutnya. Untuk kelas 1-5 bisa meneladani kakak-kakaknya yang ada yang berprestasi juga. Nah, saat ini ada pentas seni yang bisa melatih untuk percaya diri anak-anak. Karena percaya diri itu penting ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk meraih sukses karena tidak hanya cerda saja, pintar saja, tapi dibutuhkan percaya diri untuk bergaul dengan orang-orang. Jadi kita harus menutup kekurangan kita, tidak melihat kekurangan kita, tapi melihat apa kelebihan kita. Kita lihat dalam diri kita kelebihannya apa, jadi bisa mengalahkan kekurangan kita. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Pertiwibang Des, Ambar Kusumawati berharap dengan terselenggaranya kegiatan acara tutup tahun pelajaran tahun 2022-2023 dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD ini akan memberikan kenangan terindah bagi seluruh siswa-siswi yang telah berhasil lulus dengan baik. Ambar juga berharap akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi murid di sekolahnya, sehingga terus bisa berprestasi. Ini semua kerjasama, orang tua dengan sekolah. Karena kita kan ini momen yang untuk kelas 6 itu kan terakhir ya, mereka ada di sekolah ini. Jadi untuk kenangan ya sepanjang hidupnya akan tidak akan terlupakan. Nah sebetulnya ini kegiatan ini kemarin sudah diawali dengan di KBDA. Mereka sendiri kelas 6 mengadakan sendiri dengan guru-guru, kita ada tempat mancing, dengan anak-anak juga dengan semua atraksi yang dia memiliki. Untuk tahun ini siswa lulus 100% dan saat ini sudah ada yang nyantel di SMP terbaik, 182, ada dua orang, satu di 227 dengan jalur prestasi. Jadi yang kemarin pertama itu dia masuk kolos. Harapannya ya ke depan kita tetap akan memberikan pelayanan terbaik, murid tambah banyak, tambah terminat. Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP, Esther Liswantiani Eko Prasetyanto. Dalam kesempatan tersebut juga turut menyaksikan berbagai pentas seni keterampilan dari siswa-siswi SD Petiwibangdes, seperti menyanyi dan menari. Dari Jakarta, TV Bina Pemdes, melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.